Intro Inilah rekaman kamera pengawas sesaat sebelum peristiwa tabrak lari. Korban seorang bocah berusia 11 tahun yang sedang berjalan bersama keluarganya, tiba-tiba ditabrak sepeda motor dari belakang. Korban kemudian terlindas, sementara penumpang sepeda motor yang dibonceng sempat terjatuh. Korban langsung ditolong keluarganya, sementara penumpang yang jatuh langsung naik ke sepeda motor dan kabur bersama pengendara. Polisi kini menyelidiki kasus ini. Video dari CCTV yang terdapat di Jalan Yosudarso, Gunung Setoli, Sumatera Utara dijadikan barang bukti. Untuk saat ini, kami dari unit Gakum, Satuan Terspulai Senyias, Masih melakukan penyelidikan terkait keberadaan dan identitas pengendara sepeda motor yang sesuai yang terlihat dalam video pengendara sepeda motor warna biru. Untuk saat ini, dari prof. kita, Masih melakukan penyelidikan terhadap identitas dan keberadaan dari pengendara. Terima kasih. Polisi kesulitan mengidentifikasi karena kendaraan yang digunakan tidak memiliki nomor kendaraan. Dari Gunung Setoli, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, IM News melaporkan. Selanjutnya pemirsa, sebuah truk kontainer menabrak kendaraan bak terbuka dari arah berlawanan di Pasuruan, Jawa Timur. Diduga sopir truk kontainer mengantuk dan hilang konsentrasi. Kontainer dan dam truk rusak parah. Di bagian depan usai bertabrakan di jalur Malang Pasuruan, tepatnya di Jalan Raya, Desa Pakijangan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Kecelakan berawal saat truk kontainer melaju dari arah Malang menuju Pasuruan. Tiba-tiba oleng ke kanan dan langsung menabrak dam truk yang melaju ke arah berlawanan. Sama dari utara, langsung kontainer itu langsung menabrak. Sehingga menabrak tanpa adanya rem kendaraan yang dari arah Pasuruan yang ke Malang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara arus lalu lintas Pasuruan menuju Malang dan sebaliknya sempat tersendat. Dari Pasuruan Jawa Timur, Jakarta Samudera, ANYUS melaporkan. Diduga pengemudi tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Sebuah minibas terguling usai menghantam separator bus Transjakarta di Jalan Arteri Pondok Indah ke Bayaran Lama, Jakarta Selatan. Karena kondisi jalan yang licin, usai digoyor hujan. Sebuah mobil terguling usai menghantam separator bus Transjakarta di Jalan Arteri Pondok Indah ke Bayaran Lama, Jakarta Selatan. Kecelakan bermula saat mobil yang dikendarai seorang pria melaju kencang dari arah Pondok Indah menuju Permata Hijau. Saat melintasi jalan bercabang, mobil seketika menabrak separator busway dan akhirnya terguling. Diduga karena kondisi jalan yang licin pasca digoyor hujan, membuat pengemudi tidak mampu mengontrol kendaraannya. Warga langsung mengevakuasi pengemudi yang sempat terjebak di dalam mobil. Meski kondisi mobil mengalami rusak parah, beruntung pengemudi hanya mengalami luka ringan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan. Pemirsa dalam rangka memperingati hari gerakan sejuta pohon, MNC Peduli mengajak anak-anak pantiasuhan muslim Wijaya Kusumaci Anjur, Jawa Barat, untuk menanam pohon bersama. Kegiatan ini sebagai bentuk edukasi sejak dini kepada anak-anak untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Anak-anak pantiasuhan muslim Wijaya Kusuma bersama masyarakat yang berada di Kampung Taman Jaya, Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat, sangat bersemangat mengikuti kegiatan penanaman pohon yang digelar MNC Peduli dalam rangka memperingati hari gerakan sejuta pohon. Tak hanya menanam pohon, tim MNC Peduli juga memberikan edukasi kepada anak-anak agar Peduli terhadap pelestarian lingkungan dan terhindar dari bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Terima kasih kepada MNC Peduli yang telah mendidik anak-anak kami untuk belajar mencintai lingkungan dengan menampuan ini, kemudian mencintai lingkungan dan menyelamatkan hutan. Ini bentuk edukasi ya bagi kita semua, generasi muda, untuk kedepannya mudah-mudahan kontinu ya dalam rangka bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Dalam kegiatan ini, MNC Peduli juga menyalurkan sembako kepada Panti Asuhan Muslim Wijaya Kusuma. Bantuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan harian penghuni panti. Tentunya harapannya agar bisa meringankan beban mereka, terutama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di tengah pandemi ini. Rangkaian kegiatan bakti sosial MNC Peduli ini ditutup dengan penampilan anak-anak Panti Asuhan dalam melantunkan salawat yang diiringi dengan marawis. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Adi Ikshan, INews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.